Intro Halo para agilisian dengan Coach Atta disini dan di edisi kali ini kita akan bahas mengenai 5 event dalam Scrum Framework berdasarkan Scrum Guide tahun 2020 Yang pertama adalah Sprint dalam Scrum Guide disebut sebagai Heartbeat dari Scrum Sprint merupakan rentang waktu yang fix dan tidak boleh dirubah-rubah Durasi suatu Sprint bisa ditentukan misalnya 2 minggu atau 4 minggu Berbeda dengan cara kerja waterfall di mana Rualing Coop atau Scoop ditentukan dahulu kemudian baru ditentukan durasi penyelesaiannya Maka dengan Sprint kita harus memastikan apapun yang akan dikerjakan harus bisa tersai selama 1 Sprint Jadi waktu yang menentukan Scoop bukan Scoop menentukan waktu Yang kedua adalah Sprint Planning Setiap Sprint selalu diawali dengan Sprint Planning di mana Scrum Team, Product Owner, Scrum Master, dan Developers akan menyepakati apa yang akan diselesaikan dalam Sprint saat ini atau disebut juga sebagai Sprint Backlog Nah kata diselesaikan ini penting sekali karena mindsetnya berarti apapun yang mau dipilih untuk dikerjakan maka harus bisa diestimasi bahwa bisa selesai dalam 1 Sprint Durasi Sprint Planning biasanya 4 jam untuk Sprint berdurasi 2 minggu atau 8 jam untuk Sprint berdurasi 4 minggu Berikutnya yang ketiga, Daily Scrum yang kadang disebut juga Daily Stand-Up atau Daily Sprint Daily Scrum adalah suatu event di mana developers atau anggota tim yang mengerjakan Sprint Backlog bertemu secara berdiri atau stand-up dan mereka berkomunikasi untuk sinkronisasi pekerjaan Bahasa Scrumnya adalah Inspect and Adapt Pembahasan yang umum digunakan dalam Daily Scrum adalah semua yang hadir menyampaikan 3 informasi yaitu What did I do yesterday? What do I do today? Any roadblock atau kendala Sesuai namanya, maka Daily Scrum dilasarkan setiap hari selama Sprint Best practice-nya adalah dilakukan secara tatap muka di tempat yang sama dan waktu yang sama untuk menghindari miskomunikasi atau ada yang terlupa apabila lokasinya berubah atau jamnya berubah Durasi Daily Scrum umumnya dibatasi 15 menit tidak boleh lebih dari durasi yang telah disepakati Yang keempat adalah Sprint Review dilakukan di hari terakhir Sprint di mana developers melakukan demo atau menunjukkan hasil penyelesaian dari Sprint Backlog untuk memastikan bahwa sudah selesai dan bisa diterima atau acceptance oleh product owner Dalam Sprint Review di harapan yang ditunjukkan adalah hasil bukan laporan jadi show more result than report Dan yang terakhir Sprint Retrospective disingkat Sprint Retro yang merupakan event terakhir sekaligus penutup dari suatu Sprint sebelum masuk ke Sprint berikutnya Tujuan dari Sprint Retro secara umum adalah membuat perbaikan atau improvement agar Sprint berikutnya bisa lebih baik lagi dijalankannya Kesalahan-kesalahan yang terjadi selama satu Sprint misalnya miskomunikasi kesalahan persepsi terhadap penyelesaian suatu Sprint Backlog interupsi yang muncul di tengah-tengah dan lain sebagainya harus dipelajari dan dibuatkan action plan agar kesalahan yang sama bisa dihindari dan diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi di Sprint berikutnya Nah tips dari Coach Atar adalah yang pertama selama Sprint jangan terlalu lama planning karena tujuan planning hanya satu yaitu untuk di eksekusi yang kedua seringlah berinteraksi antara anggota tim terutama dengan produk owner sehingga penyelesaian Sprint Backlog bisa terkawal dengan baik sepanjang Sprint dan yang ketiga di awal pengadopsian Scrum Framework biasanya Scrum Master menjadi facilitator dalam pelaksanaan event-event tadi namun pelan-pelan Scrum Master harus melepaskannya agar menjadi self-organizing team Oke sekian dulu untuk Agile in 5 Minutes-nya apabila Agile Nation punya ide apa yang perlu kita ekspor bersama tulis di kolom komen di bawah ini dengan Coach Atar disini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi lainnya Agile Nation Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.